Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi menjelang siang hari ini kita berada di loket harapan jaya Loket ini berada di jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 11 Palembang Lebih tepatnya Loket Sukarami ya Loket Pak Joni Kumis Kita akan menantikan keberangkatan unit harapan jaya tujuan Surabaya Biasanya unitnya dilepas dari Loket Sukajadi itu jam setengah 12 siang Jadi tiba di Loket Sukarami ini jam 12 kurang seperempat Karena lokasi loketnya hanya 3 kg ya dari Loket Sukajadi itu hanya 3 kg dari Loket Sukarami ini teman-teman Lalu lintas sedikit lenggang Kita nantikan karena disini sewanya juga sudah ada teman-teman Menanti kedatangan unit bisnya teman-teman Oke teman-teman mendarat Harapan jaya H5494 RN 285 RN 285 Adi Prima Palembang Bekasi ALS 2014 ALS 2014 teman-teman Harapan jaya H5494 Menggunakan sasis Dino RN 285 Karoserinya Adi Putro ya DB3 Ini sewanya yang naik dari Loket Pak Joni ya Ukurmasinya sewanya juga lumayan teman-teman Unit ini full tol ya teman-teman Dari Trans Sumatera nyebrang ke Merah lanjut tol lagi Jadi unit harapan jaya trip Surabaya ini hanya keluar dari tol untuk menaikkan atau menurunkan sewa Dan untuk istirahat makan teman-teman Selebihnya unit ini berlari di dalam tol Tiket dari Palembang ke Surabaya ini 670 ya Walaupun sebenarnya tiketnya fructuatif Terkadang naik kalau musim ramai teman-teman Ini include servis makan Servis makan tiga kali Sekali snack ya teman-teman Ini unit ini PIP kelas Jumlah seatnya 34 kalau tidak salah teman-teman Formasi 22, 34 seat Ini suasana lalu lintas jalan Sultan Mahmud Badaruddin 2 Kilometer sebelah Palembang Jadi jam-jam 11 jam 12 ini Banyak unit-unit yang diberangkatkan meninggalkan kota Palembang Baik unit-unit yang ke Bandung ke Jakarta maupun yang ke Pulau Jawa teman-teman Ini ada unit BSI Unisari Indah Jakarta, Bandung, Tasik, Malaya teman-teman Ini tampilan depannya teman-teman Harapan Jaya H549 Jadi kita tidak usah naik teman-teman Kita lihat dari luar saja Karena di dalam sudah ramai penumpangnya Dari sini unit ini Sehingga di agen pelaju ya Biasanya sewanya Menanti di loket yang ada di gerbang tol ya Sebelum masuk tol Itu agen pelaju teman-teman Jadi kalau Palembang ini ada 3 loket ya Loket Sukajadi Loket Sukarami Ini loket kedua Loket ketiganya Loket pelaju teman-teman Biasanya unitnya akan singgah sebelum masuk gerbang tol teman-teman Nah ini sudah dipersilahkan naik Sewanya teman-teman Harapan Jaya H549 Artis Batu Raja Artis Batu Raja Harapan Jaya H549 Kesit belakangnya juga sudah terisi ya teman-teman Kita nantikan Sebentar lagi unit ini segera diberangkatkan teman-teman Oke teman-teman Harapan Jaya H94 Diberangkatkan menuju kota Surabaya Kita doakan unit ini lancar di perjalanan Tiba dengan selamat di kota tujuan Tanpa kendala satu apapun Oke sekian dulu video kita siang hari ini Mohon maaf atas segala kekurangan Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen Youtube Bagas Family Official Bagas Family Official Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih